Naga Pembunuh Jelit 18 Giam Liong mengeram. Dia sendiri sudah masuk dan berkelebat ke gedung Choa Ong yaitu. Lawan melarikan diri sementara Sudra dan Mindra bergulingan meloncat bangun. Mereka itu pucat melihat kehebatan Giam Liong. Si naga pembunuh itu benar-benar mengerikan karena sekali mengeluarkan goloknya saja tiba-tiba mereka pun terpelanting. Cambuk dan Nenggala tak mampu lagi menghadapi golok di punggung pemuda itu. Bocah itu melebih ayahnya. Dan ketika orang-orang itu berteriak dan bersorak mengikuti si naga pembunuh, para pengawal atau penjaga di babat tanpa ampun maka dua kakek ini pun diterjang dan menerima kemarahan mereka. Bunuh kakek-kakek siluman ini. Tabas batang kepalanya. Dua kakek itu terkejut. Mereka sudah kehilangan senjata dan orang-orang bersapu tangan itu pun beringas sekali menyerang mereka. Golok dan tomba atau pedang silih berganti menyambar bagal hujan. Tapi karena mereka adalah kakek-kakek yang lihai dan dengan tangan atau kakinya dua kakek itu menghalau senjata maka semua terpental namun orang-orang itu berteriak memanggil Giam Liong. Naga pembunuh, bantu kami dulu. Dua kakek ini melawan. Sudara dan temannya tergetar. Mereka paling jerih kalau menyebut-nyebut nama itu. Giam Liong merupakan pemuda mengerikan di mana mereka paling gentar kalau sudah berhadapan. Maka begitu membentak dan rejungkir balik mengibas orang-orang itu dua kakek ini lenyap melarikan diri tak mau bertemu Giam Liong. Kalian tikus-tikus busuk yang beraninya hanya mengandalkan pemuda itu. Baiklah, kami pergi namun kelak kami akan datang menghajar, plak-plak-plak orang-orang. Itu menjerit bergulingan. Mereka terlempar roboh oleh kibasan atau dorongan pukulan dua kakek ini. Mindera dan Sudara memang masih terlalu lihai bagi mereka. Tapi begitu dua kakek itu lenyap melarikan diri dan mereka itu memasuki gedung, Sudara dan Mindera hendak mencari si kedok hitam yang tidak menampakkan batang hidungnya lagi. Maka orang-orang itu bangun mengejar dan berteriak-teriak, suasana menjadi gaduh. Kejar, bunuh kakek itu. Tangkap mereka. Namun Sudara dan Mindera menghilang di dalam. Mereka bergerak cepat dan tentu saja tak mau bertemu orang-orang bersapu tangan ini. Mereka mendongkol namun terpaksa menahan marah. Kalau saja tak ada si naga pembunuh tentu mereka membalik, menghajar atau merobohkan orang-orang itu. Tapi karena ada si naga pembunuh dan nama itu menggetarkan hati mereka maka biarpun dimaki dan disoraki dari belakang tetap saja dua kakek ini lenyap dan tak mau melayani. Mereka hendak mencari si kedok hitam dan memaki-maki tokoh itu kenapa tak mau keluar lagi. Mereka tertipu dan sekarang menyadari bahwa kedok hitam menyelamatkan dirinya sendiri. Dan karena itu membuat mereka marah dan geram maka dua kakek ini pun mencaci maki dan mengutuk habis-habisan si kedok hitam itu sendiri. Giam Beliong sendiri mengobrak-abrik tempat itu diikuti ibunya. Pemuda ini pun marah dan geram karena setelah menyerangnya habis-habisan ternyata musuhnya itu melarikan diri. Begitu enaknya. Tapi setelah seluruh kamar ditendang dan dibuka ternyata kedok hitam tak ada di situ, entah kemana laki-laki itu maka ibunya membanting kaki penuh sesal. Lihat, lihat kegoblokanmu. Kau ditipu mentah-mentah dan tak menuruti nasihat ibu, Liong Ji. Kalau saja kau tak sombong dan memberinya sepuluh jurus cuma-cuma tentu siluman yang licik itu dapat kita bunuh. Ah, kau tak tahu betapa. Sulitnya mencari laki-laki ini. Hayo cari saja Coa Ong ya dan kita bekuk pangeran celaka itu. Giam Liong tak menjawab, merah padam. Memang sekarang gak menyesal kenapa sikapnya begitu lunak. Dia terlalu mengalah kepada musuh besarnya itu. Baru sekarang dia tahu bahwa S.I. Kedok Hitam itu benar-benar manusia yang amat licik dan licin. Sepak terjangnya curang. Tapi ketika Coa Ong ya pun tak dapat ditemukan dan ibunya gusar membanting-banting kaki maka seorang pelayan ditangkap dan diinjak leharnya. Katakan di mana majikanmu. Atau nanti kau kubunuh hem, ampun pelayan itu tentu saja tak tahu apa-apa. Mu, mungkin di tempat kaisar, hujin. Ah, aku tidak tahu. Bohong Wihang membentak dan melepaskan marahnya. Kau pun licik dan ingin menyelamatkan diri, tikus busuk. Kau persis majikanmu yang tidak tahu malu dan pengecut. Krek dan leher itu yang diinjak hancur akhirnya membuat pelayan terkulai dan Giam Leong sendiri terkejut dan berubah mukanya. Kau mau marah? Kau mau memprotes? Hayo, bunuh ibumu kalau tidak suka, Leong Ji. Aku akan membunuh siapa saja yang ada di sini dan Giam Leong yang tak jadi mendebat dan tertegun membelalakan Matthew. Tiba-tiba melihat ibunya keluar dan berteriak-teriak mencari pelayan atau siapa saja orang-orangnya Cho'a Ongya. Ibunya metu gelap dan marah sekali oleh lolosnya kedok hitam itu. Tapi karena semua pelayan sudah melarikan diri dan gedung itu benar-benar kosong, tak ada orang-orangnya Cho'a Ongya. Maka meja kursi itulah yang menjadi korban dan isi gedung benar-benar porak-poranda dihajar nyonya ini. Wihang kalap dan puteranya tertegun membelalakan Matthew. Dan ketika orang-orang bersaput tangan juga muncul dan melihat kemarahan nyonya ini tiba-tiba mereka pun bersorak-sorak dan menghancurkan pula segala perabot-perabot di situ. Bagus, kami bantu, Hujin. Bagus, haha. Giam Leong tak tahan. Akhirnya ia membentak namun yang dibentak adalah orang-orang itu. Mereka dilarang ikut-ikutan namun celaka sekali ibunya justru membentaknya agar membiarkan orang-orang itu. Dua perintah berlawanan membuat orang-orang ini tertegun tapi ketika Wihang berkelebat dan menghajar mereka mendadak saja orang-orang ini takut. Mereka panik dan mau tak mau harus menuruti kemauannya itu, Giam Leong terlihat diam dan membiarkan saja orang-orang itu menghancurkan segala isi gedung. Dan ketika ibunya puas dan orang-orang itu juga mundur, membelalakan Matthew maka berkelebatlah seorang tinggi besar membuka sapu tangannya. Siaw Hiap, Hujin, terima kasih atas bantuan kalian. Kami adalah pejuang-pejuang setia yang memusuhi istana. Aku adalah Ciu Kiang dan ini teman-temanku yang setia kepada Mendiang Ciu Wen. Kami akan memperkenalkan diri kepadamu dan ketika laki-laki itu berseru pada teman-temannya agar membuka tutup muka, memperlihatkan diri maka tampaklah wajah-wajah yang rata-rata gagah dan si tinggi besar itu pun ternyata simpatik dengan wajahnya yang kemerah-merahan seperti Kwan Kong atau tokoh legendaris dari kisah Tiga Negeri. Siaw Hiap, pendekar muda, sungguh luar biasa sekali. Kepandayanmu benar-benar seperti ayahmu atau bahkan lebih. Benar orang-orang itu berseru, hampir serempak. Kami kagum kepadamu, Siaw Hiap. Dan sungguh gembira kalau kami mendapat bantuan orang seperti dirimu ini. Kami mengharap Siaw Hiap mau memimpin kami. Giam Lyong tertegun. Tiba-tiba si tinggi besar berlutut dan mengajak teman-temannya menjatuhkan diri. Mereka telah diselamatkan pemuda ini dan pertolongan Giam Lyong sungguh besar. Dan ketika kata-kata terakhir disetujui laki-laki. Gagah itu dan Ciu Kiang, si tinggi besar mengangguk dan setuju tiba-tiba laki-laki itu pun berseru nyaring. Benar, kami mengharap kau mau memimpin kami, Siaw Hiap. Lanjutkan perjuangan ayah dan kakekmu yang gagal dibunuh musuh-musuhnya. Kami keturunan Ciu tentu akan berhutang budi besar dan tak akan melupakan bantuanmu ini. Kau keturunan keluarga Ciu Wi Hang tiba-tiba berkelebat dan menangkap pundak laki-laki gagah itu, mencengkeramnya. Kau apanya Ciu Wen dan berapa pasukanmu hingga berani melabrak istana? Wah si tinggi besar meringis dan mengerahkan tenaganya, cengkeraman itu serasa menembus tulang. Lepaskan cengkeramanmu, Hu Jin. Dan biarkan kami bicara menjawab pertanyaanmu, dan ketika Wi Hang melepaskan cengkeramannya dan laki-laki tinggi besar itu terbelalak kagum maka Ciu Kiang, laki-laki ini, bercerita bahwa pasukannya sekitar 500 orang. Kami tidak banyak, namun dengan 500 orang tentu kami dapat membuat istana geger. Maaf, kami orang-orang bodoh yang hanya berbekal keberanian dan tekat baja, Hu Jin. Meskipun kami bukan lawan si kerdok hitam itu namun dengan keroyokan tentu kami dapat membunuhnya. Sial, kami tak tahu bahwa dua kakek India itu ada di sini pula. Perhitungan kami agak meleset. Hektometer, tapi kalian benar-benar orang-orang gagah yang berani mati. Kalian telah berani datang ke sini Wi Hang mau tak mau kagum juga. Kalian boleh, Ciu Kiang. Tapi apa hubunganmu dengan mendiang Ciu Wen? Aku saudara lain ibu, Hu Jelen. Ciu Wen adalah kakakku satu ayah, meskipun usia kami terpaut jauh. Bagus, dan sekarang apa rencanamu? Kami akan menyerang dan membunuh Cho Ongnya. Dia inilah tulang punggung istana dan nasihat perang. Tapi karena dia dilindungi dan dibantu si kerdok hitam maka tentunya kerdok hitam inilah yang harus kami habisi. Kami siap berkorban asal dapat membunuhnya. Benar, tiga di antaranya berseru nyaring. Pacul kilat dan tombak imaut telah menjadi korban, Hu Jin. Dan kami yang lain-lain siap menyusul asal dapat membunuh si kerdok hitam itu. Dia licik dan amat jahat. Dia pengganjal utama cita-cita. Dan dia pun telah membunuh suamimu, Ciu Kiang bicara membakar lawan. Orang seperti ini tak layak dibiarkan hidup, Hu Jin. Kami dan kalian satu musuh satu keinginan. Biarlah kalian memimpin kami dan kami berdiri di belakang kalian. Cocok yang lain berseru dan mengangkat senjata. Dipimpin putra muslihai ini tentu kami dapat menumbangkan kaisar lalim, Hu Jin. Ayo bunuh kaisar dan cari kembali Choa Ong ya itu. Namun, ketika orang-orang itu mulai ribut dan berteriak-teriak, Wi Hang mulai bersinar-sinar karena putranya bertemu orang-orangnya Ciu Wen. Tiba-tiba Giam Leong sendiri berkelebat dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Pemuda itu berseru agar mereka semua jangan gaduh, ada sesuatu yang didengar. Dan ketika semua diam dan membelalakan mata, suara yang didengar. Pemuda itu didengar juga oleh mereka maka terdengarlah bentakan dan derap kuda di luar gedung, jumlahnya ribuan. Ciu Kiang, kau biang pemerontak. Berlutut dan menyerahlah baik-baik. Kami pasukan kerajaan mengepungmu. Orang-orang itu tiba-tiba terkejut. Mereka berlompatan namun Ciu Kiang, laki-laki gagah itu tiba-tiba berseru agar teman-temannya berhenti, jangan bergerak sendiri-sendiri. Dan ketika bentakan dan derap kuda semakin dekat, dari mana-mana muncul robor yang ribuan jumlahnya maka gedung Coa Ong yang mendadak menjadi terang-benderang sementara hujan di luar sudah reda. Kita telah mempunyai calon pemimpin di sini. Biarlah Sin Siaw Hiap atau Sin Hu Jin memutuskan perintah. Dengar kata-kata mereka dan kita lakukan apa perintahnya. Hai Hei Kui Hang tiba-tiba bangga. Kau telah dipilihnya, Leong Ji. Kau pimpinan di S ini dan biar ibu di sampingmu saja. Katakan, apa yang harus dilakukan dan mereka tentu akan menyerbu seperti laron kesetanan. Apa Giam Leong justru mengerutkan kening. Aku menjadi pemimpin? Aku memimpin orang-orang ini. Ah, tidak. Aku tak tahu asal mula perjuangan, ibu. Aku datang untuk urusan ayah dan mereka ini urusan mereka sendiri. Aku hanya menyarankan untuk pergi dari S ini karena S I Kedok Hitam telah melarikan diri. Kami akan mengikuti perintah Mutsuki yang tiba-tiba berseru. Tapi bagaimana dengan pasukan itu, Siao Hiap? Mereka berjumlah besar dan ribuan orang. Hai Hei, kita bantai saja Wee Hang bergerak dan mau mendahului putranya, namun ditangkap. Kita tak usah takut kepada mereka, Ciu Kiang. Ada puteraku di sini dan biar golok mautnya mencari darah. Nanti dulu Seng putra bergetar dan mengerutkan kening. Aku tak ada urusan dengan mereka, ibu. Yang ku cari adalah Kedok Hitam. Aku tak berurusan dengan pasukan kerajaan. Bodoh. Kau kira apa mereka itu? Kau kira apa si Kedok Hitam yang licik dan curang itu? Pasukan ini datang atas kehendaknya, Leong Ji. Bunuh mereka dan sikat habis. Benar, Ciu Kiang tiba-tiba menimpali. Pasukan ini dapat datang karena suruhan Kedok Hitam, Siao Hiap. Mereka tak tahu tentang kami kalau tidak diberitahu. Aku akan menyambut dan siap menghirup darah bersama teman-temanku. Dan kita berpesta, Wihaong terkekeh. Dulu mereka merajang ayahmu, Leong Ji. Ayo sekarang balas dan cincang mereka itu. Dan bakar gedung Choa Ongya ini orang-orang itu tiba-tiba berteriak. Kami akan membalaskan dendamu pula, Siao Hiap. Mari keluar dan perintahkan kami menyambut. Dengar, mereka berteriak-teriak dan menggonggong seperti anjing. Giam Leong bersinar-sinar. Wajahnya yang beku tiba-tiba menjadi dingin dan tak bergerak. Tak ada senyum atau perasaan di situ. Pemuda ini menggeram begitu ibunya menyebut-nyebut kematian ayahnya dulu. Dan ketika di luar terdengar bentakan atau seruan-seruan agar Chu Kiang dan teman-temannya menyerah, Giam Leong berkilat dan terbakar tiba-tiba darahnya mendidih ketika di luar terdengar pula namanya disebut-sebut. Hei, bocah yang mengaku keturunan golok maut. Kau juga keluar dan cepat berlutut menyerahkan diri. Atau kami akan membunuhmu dan mencincangmu seperti mendiang ayahmu dulu. Giam Leong mengeluarkan pekek menggetarkan. Tiba-tiba dengan kemarahan tak dapat ditahan lagi pemuda ini berkelebat dan mengayunkan tangannya. Tujuh sinar putih dilepas dan golok-golok kecil berkeredap menyambar seorang laki-laki di atas kudanya. Laki-laki itu adalah laki-laki yang menghina Giam Leong tadi dan dia adalah komandan pasukan itu, namanya Gou Chiang Kun, Panglima Gou. Dia inilah yang sesumbar menyebut-nyebut tayah pemuda itu dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Giam Leong mendidih darahnya. Maka begitu pemuda itu berkelebat dan Gou Chiang Kun terbelalak melihat musuhnya, gerakan Giam Leong seperti burung menyambar tau-tau Panglima ini menjerit dan roboh terjungkal dengan tujuh bagian tubuhnya yang putus di babat Giam Tu, golok kecil-kecil itu. Aunggah! Jerit atau pekek kematian ini menggetarkan tempat itu. Gou Chiang Kun rogoh sudah tidak berwujud manusia lagi. Tangan dan kakinya putus sementara kepalanya sendiri terbang dari tubuhnya, menggelinding dan jatuh mencelat seperti bola. Darah menyembur bagai pancuran besar, begitu cepatnya. Dan ketika orang-orang berteriak dan Giam Leong berkelebatan di situ maka sinar putih yang lain bergerak naik turun dan terlemparlah kepala atau kaki yang sudah putus dari tempatnya. Giam Leong mengamuk dan sorakan anak buah ciuk yang mengegap gempita di tempat itu, disusul tubuh-tubuh mereka yang berloncatan menyerbu pasukan besar ini. Dan ketika Wi Hang juga terkekeh dan berkelebat di belakang puteranya, pedang menyambar dan menusuk maka tempat itu tiba-tiba menjadi pembantaian dan robohlah puluhan orang yang binasa dengan sekejap. Mundur, semua mundur. Jauhkan diri dan serang dengan anak panah. Kegaduhan dan kepanikan terjadi di sini. Chong Chiang Kun, wakil Gou Chiang Kun yang tewas berteriak memberi aba-aba sementara perwira itu sendiri sudah melempar tubuh dan bergulingan menjauh. Dia gentar oleh sinar maut di tangan Giam Leong karena sebentar saja belasan tubuh sudah roboh dengan kera mengerikan. Giam Leong teringat kematian ayahnya dan kini membalas orang-orang itu dengan kematian yang sama. Kepala dan kaki atau tangan menggelinding di susul pekik atau jerit pemiliknya. Darah berhamburan bagai keran bocor yang tidak tertutup lagi. Dan ketika Chong Chiang Kun menyelamatkan diri dan berteriak-teriak menyuruh pasukannya menjauh, pemuda itu bagai iblis haus darah yang tidak berhenti di satu tempat saja. Maka golok di tangan Giam Leong mengkilap dan menyilaukan matu karena tetap kering setiap dibasai darah. Golok itu menghisap dan semakin bersinar setiap membabat korbannya, tak ada setetespun darah yang melekat di situ karena sudah disedot atau dihirup oleh kekuatan gaib yang memancar. Semakin banyak darah semakin golok itu bercahaya, sinarnya terang namun kemerah-merahan seperti layaknya darah yang memantul dan mengeluarkan bawah mis. Dan karena sepak terjang Giam Leong memang tak ada yang menandingi dan pasukan berkuda porak-poranda maka wihang terkekeh-kekeh bergerak di belakang putranya itu, begitu juga Chiang dan anak buahnya yang berpesta porak. Hai hik, maju semua, tikus-tikus busuk. Mari rasakan pedangku dan menyingkirlah ke neraka, rat-rat sepak terjang Yonya ini juga menggiriskan. Pedangnya tak kenal ampun dan setiap membacok tentu mengenai sasaran. Wihang mainkan angin kiam sutnya dan ilmu pedang awan merah itu bergerak naik turun meniup lawan. Siapa saja yang tersambar pasti roboh binasa, berteriak dan terjungkal dan akibatnya musuh pun mundur dengan gugup. Mereka pucat dan gentar oleh kelihayan Yonya ini. Dan karena wihang maupun putranya tak dapat dilawan maka pasukan besar itu Morat Maret dan Cong Chiang Kun kembali berteriak-teriak agar mundur dan melepaskan anak panah. Mundur, mundur. Lepaskan anak panah dan serang mereka itu dari jauh pasukan sadar. Dibabat dan dibantai seperti rumput kering begitu mereka pun pucat dan menjauh. Kuda meringkik dan mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi dengan panik. Mereka itu bingung oleh perintah tuannya yang kacau, banyak yang saling bertabrakan dan karena itu semuanya ini membuat gaduh. Dan ketika gedung Choa Ongya juga mulai dibakar, orang-orangnya Chiuki yang itu bersorak-sorai melempar api maka pasukan kerajaan benar-benar semeraut dan hingar-bingar. Mereka jatuh di sambar pedang atau teman sendiri, pingsan atau tewas di injak-injak kuda yang demikian banyaknya. Namun ketika pasukan itu mundur dan melepas panah-panahnya sesuai perintah Chong Chiang Kun maka satu-dua anak-anak panah ini menyambar dan mengenai anak buah si dewa hitam Chiuki yang ini. Mereka roboh dan menjerit dan Chiuki yang si tinggi besar terkejut. Laki-laki ini juga mengamuk di belakang Wei Hang, membabat dan menggerakkan gendewanya yang lain serta melepas anak-anak panah itu. Kiranya Chiuki yang ini seorang ahli panah. Tapi karena musuh hamatlah banyak sementara yang dapat menangkis atau menghalau hujan panah hanyalah Wei Hang bersama puteranya maka pejuang-pejuang ini pun mulai berjatuhan dan sebuah teriakan tiba-tiba ditujukan kepada Giam Leong agar menyelamatkan si tinggi besar, keturunan dinasti Chiuk itu. Xin Xiao Hiap, tolong lindungi dan bawa Chiuk Guan Sui, General Chiuk, dari S ini. Dia satu-satunya keturunan Chiuk yang tak boleh habis. Giam Leong tertegun. Saat itu dia sedang berkelebatan dengan golok di tangannya, membabat atau menyambar-nyambar bagai Raja Wali menerkam mangsa. Hujan panah yang diarahkan kepadanya tak ada satupun yang berhasil. Kalau tidak rontok oleh goloknya tentu patah sendiri bertemu tubuhnya yang kebal. Pemuda itu telah mengerahkan sinkang dan melindungi diri hingga lawan terbelalak karena tak satupun anak panah yang mampu melukai. Namun ketika teriakan itu terdengar dan Giam Leong mendengar pula keluhan pendek, yang berseru itu roboh terhuyung-huyung. Maka pemuda ini terkejut karena itulah sipapan besi, orang nomor dua setelah Chiuk Yang, yang ternyata juga adalah Chiuk Guan Sui. Cepat! Laki-laki itu terduduk, jatuh, dua batang panah menancap di pundak dan punggungnya. Tolong dan selamatkan Chiuk Guan Sui, siau hiap. Jangan biarkan keturunan dinasti Chiuk Musnah. Giam Leong terbelalak. Dia meruntuhkan delapan anak panah yang kembali menyambar dari depan, mau bergerak tapi sipapan besi tiba-tiba menjerit ketika sebatang panah kembali mengenai tubuhnya. Dan ketika Giam Leong membentak dan gusar oleh pemanah itu, melepaskan Giam Con Ye dan pemanah itu berteriak maka Chiuk Guan Sui atau General Tinggi Besar itu berseru keras ke arah temannya ini, yang sudah terguling. Tidak, kita roboh atau keluar bersama, Wan Mu. Jangan hanya memikirkan aku sementara kau binasa di sini. Hei, ii, awas Wi Hong tiba-tiba berteriak dan melihat sebatang panah menyambar laki-laki itu. Lempar tubuhmu, Chiuk Guan Sui. Atau kau mampus. Chiuk Guan Sui terkejut. Dia menoleh dan melihat datangnya anak panah itu, mengelak namun kalah cepat. Dan ketika panah menancap di pundaknya dan General itu mengerang maka Chong Chiang Kun tiba-tiba berteriak agar menunjukkan serangan panah ke arah laki-laki ini, yang ternyata General Chiuk bunuh dan serang dia. Itu ternyata ii Chiuk Guan Sui. Wi Hong terkejut. Pasukan kerajaan tiba-tiba melepaskan panahnya ke arah General ini. Chiuk Guan Sui menggerakkan gendawanya namun sebatang panah kembali menancap, makelumlah, hujan panah memang demikian banyaknya. Dan karena laki-laki itu orang yang amat penting dan Wi Hong mendapatkan pikiran baik untuk masa depan anaknya kelak makanya-nya ini pun berkelebat dan terbang menghalau hujan panah itu, pedangnya diputar secepat kitiran melindungi General Chiuk. Hei, ii, selamatkan Chiuk Guan Sui. Kita harus pergi, dari sini, Leong Ji. Cukup dan bawa teman kita keluar. Giam Leong terkejut. Chiuk Guan Sui atau Chiuk Yang itu roboh terguling. Dia tadi menolong temannya tapi diri sendiri ternyata menjadi korban. Dan karena ibunya bergerak melindungi General itu sementara hujan panah semakin gencar, tak mungkin ibunya bekerja sendirian. Dan maka Giam Leong mengeluarkan bentakan mengguntur yang membuat orang-orang di situ jatuh terpelanting. Minggir, kalian enyah lah dan Giam Leong yang bergerak mengayun tangannya ke kiri kanan tiba-tiba disusul jerit atau pekek ngeri dari pelepas-pelepas panah, yang terjengkang dan tewas seketika karena hujan golok kecil menancap di tenggorokan mereka. Giam Leong menyapu 30 pemanah di mana mereka itu tentu saja menerima kematian, teman-temannya yang lain pucat. Lalu ketika mereka terkejut dan mundur menjauh, Giam Leong telah mengibaskan lengannya ke sana-sini. Maka pemuda itu telah menyambar Chiu Goan Sui sementara ibunya disuruh membawa si pendek gempal, papan besi yang pingsan itu balik, lawan memberi jalan dan sekali dua melepas serangan tak berarti. Maka rombongan ini keluar dan meninggalkan tempat berdarah itu. Giam Leong telah dikenal sebagai naga pembunuh dan pemuda yang berdiri di balik pejuang-pejuang itu sungguh hebat sekali. Wajah dan rambutnya yang kemerahan sungguh terasa lebih menyeramkan daripada mendiang ayahnya dulu. Pemuda itu seperti iblis haus darah yang ingin mencari korban. Dan karena golok maut juga ada di tangan pemuda itu dan tak satupun senjata yang sanggup menandingi. Akhirnya Giam Leong bersama pengikut-pengikut Chiu Goan Sui lolos dari istana. Mereka terus melarikan diri ke selatan dan Giam Leong membawa teman-temannya ke hutan. Mereka mandi keringat namun pengalaman itu es sungguh mengembirakan. Orang-orang ini bersorak-sorai meluapkan kegembiraannya. Tapi ketika mereka memasuki hutan dan di situ Giam Leong berhenti, ibunya mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas. Maka kelelahan atau rasa capai yang sangat tiba-tiba mengusik teman-teman Chiu Goan Sui ini. Berhenti, kita beristirahat di sini. Aneh, orang-orang itu mengeluh. Mereka gemetar dan menjatuhkan diri di rumput. Teman atau kawan yang tewas dan luka diletakkan di situ, hampir bersamaan dengan tubuh mereka sendiri yang roboh lunglai. Dan ketika Wi Hang meletakkan pula tubuh si papan besi sementara puteranya meletakkan Chiu Goan Sui maka ibu dan anak bekerja cekatan. Aku tidak membawa obat-obatan untuk sedemikian banyak orang. Kalian saling menolong saja dan yang ringan supaya menguatkan hati sedikit dan menolong yang lain. Orang-orang itu mengangguk. Mereka bangkit lagi karena Giam Leong maupun ibunya tidak beristirahat. Mereka malu hati dan tentu saja harus bergerak lagi. Dan ketika semua menolong dan merawat teman-teman sendiri, Giam Leong telah mencabut tiga batang panah yang menancap di tubuh jenderal itu. Maka di sana ibunya juga mencabut beberapa batang anak panah yang menancap di tubuh si pendek gempa. Giam Leong memberikan obat luka luar dan menempelkan lengannya di pundak jenderal itu, menyalurkan sinkang. Dan ketika jenderal itu lebih dulu siuman dari temannya maka jenderal ini tertegun tapi bersinar-sinar memandang Giam Leong. Aku di mana? Bagaimana dengan Wan Noh? Hektometer, temanmu itu selamat. Goan Swee, ditolong ibuku. Tapi dia masih pingsan di sana. Tidak mati. Untung tidak, masih hidup. Aku mau melihatnya namun ketika jenderal itu terguling dan mengaduh maka Giam Leong menekan bahunya karena luka yang diderita laki-laki itu cukup besar, meskipun tidak berat. Aku baru saja mencabut tiga batang anak panah yang menancap di tubuhmu, dan baru saja kulung muri obat. Harap Goan Swee tidak banyak bergerak dan tenang sajalah di sini. Ah, terima kasih, siau hiap. Tapi bagaimana pula dengan teman-temanku yang lain? Kami selamat di sini, Goan Swee. Tapi yang lain gugur, sebuah suara terdengar serak, Ciu Goan Swee menoleh dan tampaklah seorang laki-laki pucat bangkit terhuyung. Dia mengangguk kepada jenderal itu dan Ciu Goan Swee pun tertegun. Tapi ketika orang itu mendekat dan seng jenderal menangkap lengannya tiba-tiba Ciu Goan Swee menggigil. Cicak, berapa teman kita yang terbunuh? Berapa yang selamat? Kalau tidak ada seng kongcu ini tentu kita semua terbunuh, Goan Swee. Tapi karena ada pemuda ini maka separoh dari kita selamat. Yang lain tewas. Ah, usaha kita gagal. Tapi kita dapat mengulanginya lain kali dan ketika laki-laki itu mengangguk dan melepaskan tangannya, Giam Leong diam tidak mencampuri maka ibunya memanggil karena si pendek gempal tiba-tiba mengeluh namun tubuhnya panas seperti dibakar. Dia seperti terserang racun. Coba kau periksa dan lihat lukanya. Hektometer Giam Leong bergerak dan sudah menyambar laki-laki itu. Luka di pundak kirinya bengkak, ibu. Panah yang menancap di sini ternyata mengandung racun. Kau benar, biarku sedot dan kuambil racunnya dan ketika Giam Leong mengerahkan, Sinkang dan menyedot luka itu, luka yang tiba. Tiba hitam dan berbau busuk benar saja darah kehitaman tersedot di sini. Giam Leong mengerutkan kening tapi terus bekerja, tak lama kemudian rasa panas menghilang dan darah yang keluar pun merah. Dan ketika si pendek gempal membuka matu dan sadar maka laki-laki itu mengeluh mengucap terima kasih. Tadi kedok hitam berkelebat di antara pasukan, menyambitkan panahnya itu. Tapi karena hujan dan siau hiap ada di dekat-dekat situ maka dia lenyap lagi dan menghadiahiku sebatang panah itu. Terima kasih, Giam Leong belum menghendaki nyawaku dan bergerak eminta dibangunkan. Maka laki-laki itu bertanya bagaimana dengan Ciu Go Ansuwe. Aku boleh mati tapi Ciu Go Ansuwe harus hidup. Mana dia dan apakah selamat? Aku di sini, Ciu Go Ansuwe berkata haru dan bangkit duduk. Hujin dan Sinsiau hiap ini telah menolong kita semua, Wanmu. Aku masih hidup dan kau pun selamat. Ah, kau tak apa-apa, Go Ansuwe. Syukur, banyak terima kasih dan coba berdiri namun gagal, terhuyung dan jatuh. Tiba-tiba Giam Leong berkata agar laki-laki itu beristirahat. Kau baru saja terbebas dari maut, jangan banyak bergerak. Beristirahat dan tenang sajalah di sini, Tapi Ciu Go Ansuwe yang menggeleng dan memaksa bangkit berdiri tiba-tiba berkata bahwa tempat itu kurang aman. Di sini masih terlalu dekat kota raja. Sebaiknya kita menerobos lagi hutan yang lain dan di sana ada guha-guha perlindungan untuk ternan temanku semua. Apakah Syau hiap sudi mengantar? Hektometer, di sini pun aku tak takut, Go Ansuwe. Tapi kalau kau menghendaki begitu tentu saja aku tak keberatan. Tapi bagaimana pendapat ibuku? Hei hei, kita harus melindungi Ciu Go Ansuwe, Leong Ji. Kalau dia minta diantar sebaiknya ikuti saja. Aku juga tidak takut tapi kita harus berhati-hati dengan si kedok hitam itu. Dia licik dan amat curang. Siapa tahu melakukan sesuatu di tempat begini dan kita tak bisa melindungi semua orang ini. Baiklah, mari, Go Ansuwe. Kita berangkat. Atau barangkali ada teman-temanmu yang kelelahan dan minta menunggu sebentar lagi. Tidak, kami cukup sehat, selau hiap. Kalau Go Ansuwe menghendaki ke hutan di luar sana kami masih sanggup berjalan. Memang di sana ada guha-guha persembunyian yang lebih baik. Kalau begitu mari, kita berangkat dan Giam Leong yang menolong dan memapah jenderal ini akhirnya menganggup melihat orang-orang itu mau meneruskan perjalanan lagi. Mereka sebenarnya kelelahan namun berani mengeraskan hati. Itu semua untuk keselamatan mereka sendiri. Dan ketika rombongan ini kembali bergerak dan yang luka-luka dipondong temannya maka Chiu Go Ansuwe telah menunjuk tempat itu dan memang ini merupakan persembunyian yang baik untuk memulihkan diri mereka dari luka-luka selama mengadu jiwa di gedung Choa Ongnya. Istana benar-benar gempar. Keesokannya setelah terang tanah maka Kaisar mendapat laporan tentang kejadian ini. Bukan main marahnya Seri Baginda. 700 orang tewas sementara ratusan yang lain luka-luka. Choa Ongnya, yang semalam entah kemana tiba-tiba pagi itu muncul dengan muka merah padam. Dia harus memberi laporan dan tentu saja laporannya diputar balik. Dia mengatakan bahwa pengikut-pengikut Chiu Wun kini muncul lagi, dipimpin saudaraan Fa yang bernama Chiu Kiang. Namun ketika Kaisar bertanya apakah jumlah para pemberontak itu ribuan banyaknya hingga pasukan kerajaan hancur dan porak. Poranda maka dengan sedikit terteguan pangeran itu berkata bahwa jumlah pemberontak hanya sekitar 150 orang saja. 150 orang? Dan tak dapat dibunuh oleh ribuan pasukan kita dan menimbulkan begitu banyak korban? Maaf, Seri Baginda. Orang-orang itu sendiri tidaklah berarti bagi kita. Mereka sebenarnya dapat ditumpas. Namun karena ada keturunan golok maut di situ maka pasukan kita hancur dan porak-poranda. Golok maut? Manusia itu ada lagi? Bukan golok maut, Seri Baginda, melainkan keturunannya. Ada seorang pemuda lihai yang tak dapat kami lawan. Tapi kau memiliki kedok hitam. Pengawalmu yang tangguh itu biasanya amat kau wandalkan. Kedok hitam terluka, Seri Baginda. Sebelumnya ada cok-cok dengan dua kakek India Sudra dan M. Indra. Bocah itu datang ketika kedok hitam baru saja bertanding dengan dua kakek itu dan kehabisan tenaga. Terkutuk, keparat. Kau selalu mempunyai pengawal-pengawal pribadi yang tak pernah akur. Heh, aku sebal mendengar ini, adik coa. Aku tak mau tahu itu dan lihat berapa kerugian yang kita derita. Ini lagi-lagi persoalanmu dulu. Sudah ku bilang agar kau menghabisi golok maut itu dan kekasihnya. Kenapa sekarang ada keturannya itu dan melanjutkan sepak terjang bapaknya? Kau sungguh sial, bekerja hanya setengah-setengah. Pangeran coa merah padam. Dia tak dapat bercerita kepada kaisar bahwa dulu ada Jubeng Tan yang menghalangi sebagian pekerjaannya. Bahwa waktu itu wihang atau kekasih si golok maut dilindungi pendekar itu, karena pendekar itu harus juga membela kekasihnya yang kini menjadi istrinya itu karena S.W.I. Chu, nyonya itu, tak mungkin. Membiarkan sucinya dibunuh, baka, golok maut. S.W.I. Chu dan Beng Tan sendiri marah-marah oleh perbuatannya yang mengirim 5.000 pasukan ke lembah iblis, karena pendekar itu sendiri sebenarnya akan menyelesaikan pekerjaannya dengan menghadapi si golok maut itu, berdepan, satu lawan satu dan bukannya keroyokan atau tindakan tidak ksatria yang amat memalukan itu. 5.000 pasukan mengeroyok satu orang saja. Dan ketika pangeran itu tertegun dan diam, tak dapat menjawab maka kaisar bersungut-sungut agar mencari dan menumpas para pemberontak itu, juga bocah keturunan si golok maut itu. Aku tak dapat lagi membiarkan ini. Urusan sudah bercampur dengan masalah pribadimu. Bagaimana bocah itu dapat datang dan berkawan dengan para pengikut C.W.I. C.W.I. dan kawan-kawannya itu semula datang sendiri-sendiri, Sri Baginda. Tapi keturunan golok maut itu datang dan menolong belakangan. Dan bocah itu membawa C.W.I. yang benar. Dan kedok hitamu itu tak berguna. Ah, pengawal pribadimu itu gentong kosong belaka. Maaf, bocah itu membawa golok maut, Sri Baginda. Dan di tempat ini tak ada senjata pusaka yang dapat menandinginya. Sri Baginda jangan terlalu menyalahkan karena pembantu hamba tak memiliki senjata tandingan. Golok maut? Bocah itu membawa golok penghisap darah. Benar, Sri Baginda. Dan paduka tahu bahwa tak ada senjata lain yang dapat menandingi senjata itu, kecuali paduka memiliki senjata ampuh yang dapat menghadapi kehebatan senjata itu. Hektometer, ada, Sri Baginda tiba-tiba berseri, wajahnya menunjukkan kegirangan. Ada senjata lain yang mampu menghadapi golok penghisap darah itu, adik Choa. Dan kau tentunya tahu akan ini. Tapi paduka mengatakan tak ada senjata istimewa di gudang senjata. Bukan, bukan di gudang senjata, melainkan di luar-di luar. Maksud paduka? Bodoh. Kau tentu ingat pembantuku paling liai, adik Choa. Pengawal pribadiku yang sayang tak mau bekerja lagi di sini. Dia itulah yang ku maksud. Panggil saja dia kemari dan beritahukan undanganku. Agaknya hanya dia lagi yang dapat mengatasi kesulitan ini. Pek Jip Kiam Jubeng Tan Choa Ong Ya tiba-tiba tertegun. Ketua Hek Kian Pang itu. Haha, benar. Siapa lagi? Panggil dan undang kemari bekas pengawalku itu, adik Choa. Suruh dia menghadap dan katakan maksudku. Atau, kalau dia tidak mau, pinjam saja pedang mataharinya dan berikan kepada si kedok hitam. Mana mungkin itu, seng pangeran terkejut. Perk J.L.T. Kiam tak mungkin boleh dipinjam, Sri Baginda. Bengtan laki-laki gagah yang menyamakan senjata dengan nyawanya. Hilang senjata berarti hilang pula nyawa. Pedang itu tak mungkin dipinjam. Kalau begitu panggil dia kemari. Suruh saja menghadap dan berikan undangan ini, dari ku pribadi. Dan ketika Kaisar memberikan surat pribadi, hal yang amat langka dan jarang terjadi maka pangeran Choa tertegun dan membungkuk serta menerima surat itu. Dia harus memanggil pendekar yang amat lihai itu dan ini akan menorahkan getah pahit di mukanya. Pendekar itu belum tentu mau. Ada sesuatu antara dirinya dengan Pejipkum Jubengtan, hal yang amat pribadi, juga rahasia. Tapi karena perintah sudah diterima dan surat itu mau tidak mau harus disampaikan, tak boleh dia menolak maka pangeran ini pun mohon diri. Tapi Sri Baginda tiba-tiba bertanya tentang putrinya. Mana anak perempuanmu, kenapa tidak kelihatan? Dia, dia pergi, Sri Baginda. Sudah enam bulan ini, Choa Ongya agak tertegun. Hektometer, anak perempuan tak selayaknya dibiarkan sendiri. Adik Choa, putrimu itu rupanya berani dan bandel. Atau barangkali ya uye intak kerasan di istana. Hamba tak tahu, tapi dia memang nakal. Terima kasih atas perhatian paduka, dan ketika pangeran itu mengundurkan diri sementara kaisar berbalik dan juga ke dalam. Maka hari itu pangeran ini tertegun di gedung yang lain, mengamati gedungnya yang hancur dan roboh di mana puluhan orang bekerja menyingkirkan puing-puing itu. Kebakaran yang terjadi di tempatnya cukup hebat karena jago merah melahap habis tempat tinggalnya. Tak ada sisa sedikit pun yang cukup berharga. Dan ketika mata pangeran ini tiba-tiba mencorong dan menakutkan, hawa yang aneh keluar dari tubuhnya maka tanpa sadar pangeran itu meremas sebuah batu yang hancur dan remuk. Aneh. Orang akan terkejut dan terheran-heran melihat kejadian ini. Choa Ong, ya, yang diketahui tak memiliki ilmu silat dan lemah tiba-tiba saja meremas hancur sebuah batu hitam. Kekuatan siluman kah itu? Kejadian ajaib yang amat kebetulan. Tapi ketika batu itu luruh dan bertaburan di tanah, seng pangeran membuka telapaknya maka berkelebat sebuah bayangan langsing yang berseru tertahan. Ayah. Choa Ong ya terkejut. Untuk kedua kalinya dia tertegun dan menoleh ke kiri. Bayangan itu memanggilnya dan tahu-tahu berdirilah seorang gadis cantik di depannya, gadis yang berpakaian seperti laki-laki. Dan ketika pangeran itu agak tercengang karena gadis ini menyembunyikan rambutnya, digulung atau diikal dibalik tutup kepala tiba-tiba wajah pangeran itu berseri dan berserulah dia menyambut, tangan langsung merentang. Ye Uye N. Gadis itu tahu-tahu sudah dipeluk. Seng ayah kegirangan dan menubruk atau menyambar puterinya ini. Ye Uye N., gadis itu, terisak dan menyambut, menangis dan sesengguhkan dan segera meremas-remas ayahnya dengan seduse dan mengguncang tubuh. Tapi ketika gadis itu teringat sesuatu dan melepaskan diri, mendorong ayahnya maka gadis ini memandang tangan ayahnya yang tadi meremas hancur sebuah batu hitam. Ayah, kau, kau memiliki sinkang mengejutkan. Kau meremas hancur batu hitam itu. Ah, siapa bilang? Aku meremas hancur batu yang sebelumnya sudah retak itu, Ye Uye N. Tapi bagaimana kau datang dan baru sekarang kembali? Lihat, ayahmu mendapat cobaan dan tempat tinggal kita dibakar orang. Ada orang jahat hendak membunuh ayahmu dan ketika pangeran itu cepat-cepat menegur puterinya mengalihkan perhatian, menuding orang-orang yang bekerja di sana maka gadis itu tertegur dan lupa kepada kesaktian ayahnya yang mampu meremas hancur sebuah batu hitam. Apa yang terjadi? Aku mendengar berita-berita di jalanan akan datangnya para pengacau di tempat ayah. Siapa mereka itu dan bagaimana gedung kita habis dibakar? Hektometer, pemberontak-pemberontak hina datang mengacau kita, Ye Uye N. Mereka orang-orangnya Ciu Wen. Ciu Wen. Bukankah sudah meninggal? Benar, tapi saudaranya masih hidup. Semalam Ciu Ki yang mengacau di sini dan anak buahnya membakar gedung kita. Tapi ada paman kedok hitam di sini Seng Putri menukas, terkejut dan terheran-heran. Bukankah pembantumu itu paling liai, ayah? Apakah dia tak ada dan para pengacau itu dapat berbuat sekehendak hatinya sendiri? Mereka berjumlah banyak, seratus lima puluh orang, tapi istana juga memiliki pasukan, jumlahnya ribuan. Hektometer, itu betul, Ye Uye N. Tapi ada sesuatu yang tidak kita duga. Apa itu, katakan? Biar ku cari mereka dan ku hancurkan satu per satu. Coa Ong ya kagum. Dia berseri dan gembira melihat puterinya ini dan tiba-tiba tertawalah pangeran itu. Ye Uye N yang gagah dan tak kenal takut tiba-tiba diraih dan dipeluknya. Tapi ketika anaknya itu memerontak dan melepaskan diri, marah oleh cerita ayahnya yang belum selesai maka gadis itu mengedikan kepala bersinar-sinar, merah padam. Ayah, orang telah menghancurkan tempat tinggal kita. Aku tak bisa tertawa dan jangan tertawa. Apa yang tidak kau duga itu dan kenapa tempat ini bisa hancur? Hektometer, keturunan golok maut mencariku, Ye Uye N. Dan bocah inilah yang tidak kita duga. Dia datang menolong atau membantu para pemberontak itu. Bocah itu luar biasa dan liai hingga kami semua tak ada yang dapat melawan. Keturunan golok maut? Datang kesini? Hektometer, ceritakan kepadaku, ayah. Aku juga sudah mendengar itu tapi kurang jelas. Coba kau ceritakan dan siapa pemuda itu. Kurang ajar benar dia berani mengacau? Namanya Giam Liyong. Tanda petik. Ya ya, aku juga mendengar begitu. Katanya berjuluk si naga pembunuh. Hektometer keparat dan kurang ajar. Awas, ku bunuh dia nanti. Lalu bagaimana dan ketika Cho Aung yang menarik nafas dalam-dalam dan puterinya memandang dengan metu berapi-api, Ye Uye N. Tentu saja tak tahu bahwa pemuda bernama Giam Liyong itu adalah Han Hon yang dulu ditemuinya. Pemuda itu sekarang sudah berubah nama lalu mendengarkan ayahnya bercerita akan kejadian semalam. Betapa mula-mula datang kaum pemberontak yang dipimpin Chiu Kiang, dihadapi dan hampir dibasmi tapi tiba-tiba muncul keturunan si golok maut Sin Hao itu. Dan ketika pemuda ini mengobrak-abrik tempat itu dan, tak ada seorang pun yang mampu menanidingi maka Ye Uye N berseru memutus dengan muka keheran-heranan. Aneh, masa begitu saja tak dapat dilawan, ayah? Bukankah di es ini ada paman kedua hitam? Kemana dia itu dan apakah membiarkan saja musuh berbuat seanaknya? Bocah itu terlalu liai, paman mu kedok hitam sendiri merasa tak sanggup. Apa? Paman kedok hitam kalah? Bocah itu memangnya iblis. Hektometer, dia memiliki sesuatu yang saat ini tak ada bandingannya, Ye Uye N. Pemuda itu membawa golok maut, senjata ayahnya dulu. Dan karena tak ada senjata yang dapat dipakai melawan senjata itu maka paman mu mundur dan aku memanggil pasukan besar untuk mengepung pemuda itu. Nanti dulu, katanya ada seorang wanita lagi yang datang benar, dia itu ibunya. Dan mereka berhasil meloloskan diri. Ayah benar-benar tak sanggup. Hektometer, coa ong ya merah mukanya. Pemuda itu lihai dan luar biasa, Ye Uye N. Kalau saja tak membawa golok maut. Barangkali paman mu dapat mengatasi. Tapi bocah iblis itu dibantu senjatanya. Tak ada satu peni yang mampu melawan. Aku tidak takut, aku akan mencoba gadis itu tiba-tiba berseru, wajahnya terbakar seperti menyala. Kita telah dihina dan dipermalukan seperti ini, ayah. Tunjukkan di mana pemuda itu dan biar ku cari dia. Kau jangan gegabah, coa ong ya menyambar dan mencengkeram puterinya ini. Tak ada satupun yang dapat melawan kalau pemuda itu masih menyimpan goloknya, Ye Uye N. Aku sudah menghadap Kaisar dan Seri Baginda telah menetahkan sesuatu. Dengar, aku mendapat pikiran baik dan ada dua jalan merobohkan pemuda itu. Kau mau membantu ayahmu. Tentu saja gadis itu mengangguk, tak melihat kilatan aneh dipandang mata ayahnya. Urusanmu urusanku juga, ayah. Perintahkan apa yang harus ku lakukan. Kau cari dan rayu pemuda itu. Pergunakan kecantikanmu untuk mencuri golok mautnya. Apa Ye Uye N terlonjak, memerontak dan melepaskan diri. Merayu? Menipu dan mencuri goloknya. Sabar, seng ayah melihat muka anak gadisnya yang merah padam. Ini hanya taktik belaka, Ye Uye N, jangan salah paham. Aku hendak minta tolong padamu dan hanya kaulah yang dapat melakukan ini. Laki-laki biasanya tunduk kepada wajah cantik, kau. Tidak bentakan itu terdengar melengking dan penuh marah, penuh sakit hati. Kau menghina aku, ayah. Kau merendahkan aku. Tak sudi aku merayu pemuda untuk melakukan tipu muslihat itu. Ah, kau selalu menyakitkan aku. Kita selamanya tak pernah ada kecocokan. Biar aku pergi dan Ye Uye N yang membalik dan meninggalkan ayahnya tiba-tiba terbang dan tidak mau menghadapi ayahnya itu lagi, menangis dan terhina dan seng ayah kaget sekali. Apa yang dibicarakan belum selesai ketika mendadak puterinya itu marah-marah. Mereka baru saja bertemu dan sekarang tiba-tiba harus berpisah. Tapi ketika pangeran itu bergerak dan melejit seperti ular, cepat luar biasa tahu-tahu menangkap lengan puterinya. Maka Ye Uye N terpekik dan sudah disambar ayahnya itu, tertegun dan terkesiap. Ye Uye N, jangan pergi dulu. Dengar kata-kata ayahmu yang belum habis bicara. Kau, kau, gadis itu pucat. Kau juga memiliki ilmu ginkang, ayah. Kau dapat mengejar aku? Ah, kebetulan saja. Aku memotong larimu, Ye Uye N, jangan pikirkan ini. Aku hendak bicara dan ketika anak gadisnya tertegun dan menjublak maka orang tua ini membujuk dengan suara rendah, kau jangan buru-buru marah dulu. Itu tadi hanya taktik, siasat. Aku tidak menyuruhmu untuk terlalu jauh dan cukup merobohkan pemuda itu saja. Kalau hatinya tertekuk, menyerah, maka kau ambil goloknya dan bawa kemari. Selanjutnya kita tak perlu takut dan selesailah tugasmu. Ini, ini tak dapat ku lakukan. Gadis itu tiba-tiba berseru dan kembali mi lepaskan diri, pandang matanya masih penuh kaget dan heran oleh kecepatan ayahnya. Kau, kau penuh rahasia, ayah. Kau banyak menyembunyikan sesuatu. Hektometer, omongan apa ini? Apa yang ku sembunyikan? Kau, kau rupanya bukan laki-laki lemah seperti kebanyakan orang menyangka. Kau memiliki sinkang dan ginkang yang mengejutkan. Hektometer, semuanya itu sedikit benar, yuyen. Kau tahu bahwa sedikit-sedikit aku memang bisa silat, tapi tak selihai seperti yang kasangka. Aku masih kalah jauh denganmu, apalagi dengan paman musik gedok hitam. Kalau begitu coba ayah kejar aku lagi. Aku mau pergi dan ketika gadis itu membalik dan meninggalkan ayahnya. Maka seng ayah tampak tertegun dan bingung, mau mengejar tapi kata-kata anaknya tadi akan membuka rahasianya. Orang tua ini serba salah. Dan karena dia harus membuktikan omongannya dan tentu saja tak berani mengejar, anak gadisnya lenyap dan menoleh sebelum menghilang. Maka yuyen berseru bahwa pemuda yang membuat onar itu akan dicarinya. Aku akan membantu ayah, tapi bukan dengan care seperti yang ayah nyatakan. Ayah tunggu saja di situ dan aku akan coba membekuk pemuda itu. Coa Ongya tak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya mengerotkan gigi dan mengepal tinju, gemas. Tapi begitu puterinya menghilang dan dia pun masuk ke dalam maka sebuah bayangan lain tiba-tiba keluar dari belakang gedung dan itulah si kerdok hitam. Ye uyein marah dan malu sekali ketika mendengar permintaan ayahnya itu. Dia, gadis baik-baik, disuruh merayu dan menjatuhkan seorang pemuda. Cih, permintaan apa itu? Memangnya dia gadis genit yang murahan dan seperti pelacur. Sungguh terlalu ayahnya itu. Kalau saja yang bicara begitu bukan ayahnya tentu dia sudah menampar dan memaki habis-habisan. Dia disuruh mempermainkan dan merayu seorang pemuda. Ah, kalau bukan ayahnya yang bicara seperti itu tentu dia akan mencabut pedang dan menerjang. Terlalu, dia disuruh merayu. Tapi menahan marah dan gemasnya akhirnya gadis ini Mi lupakan itu dan terbang keluar istana untuk mencari pemuda yang menghina ayahnya itu. Dia akan mencari dan menuntut balas. Pemuda itu telah mengacau istana dan membakar gedung ayahnya pula, hal yang tak akan daampuni. Dan karena sedikit banyak dia telah mendengar kemana pemuda itu lari, bersama rombongannya, maka gadis ini langsung ke hutan di mana pertama kali Giam Leong membawa teman-temannya itu. Di sini Ye Uye In berhenti tapi tentu saja rombongan Ciu Guansui itu tak ada. Jenderal itu telah pergi ke hutan di lain tempat, hutan yang penuh guha-guha persembunyian dan karena itu gadis ini lalu meneruskan pencariannya dengan melacak jejak. Dia melihat tepesan-tepesan darah yang ada di situ, darah di atas rumput di mana dari sinilah gadis itu menelusuri jejak musuhnya. Dan ketika dia keluar di seberang dan melihat hutan lain yang gelap dan rimbun, hutan yang lebih lebat maka gadis ini tertegun karena jejak itu berhenti di situ, di hutan yang gelap itu. Mereka ada di sana. Hektometer, kiranya di sini tikus-tikus busuk itu bersembunyi Ye Uye In tak bergerak sejenak, Matthew berpikir tapi tiba-tiba ia pun berkelebat dan memasuki hutan itu. Dan karena ia harus berhati-hati dan tak mau gegabah maka dia mencabut pedangnya dan pedang hitam yang dipunyainya itu siap di tangan dengan gerakan penuh waspada. Ye Uye In bergerak dan menyelinap dan tiba-tiba ia merasa seram berada di tengah hutan itu. Hutan ini dingin dan menyeramkan. Tapi karena ia mencari musuh dan musuh itu adalah musuh ayahnya, juga musuh negara karena telah mengacau istana maka mengeretakan gigi ia pun bergerak dan menyelinap dengan hati-hati, sampai akhirnya tiba-tiba sebuah tepukan mengenai pundaknya. Dan ketika gadis itu terpekik dan seketika membalik, pedang hitam menyambar namun membabat angin kosong maka gadis itu berseru tertahan. Si Luman. Bukan, bukan eh Si Luman, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ini aku, Ye Uye In. Ada apa kau di tempat ini dan membawa-bawa pedang? Ye Uye In terkejut. Dia membalik dan menoleh lagi karena sesosok bayangan tiba-tiba muncul di balik sebatang pohon besar. Dia siap menggerakkan pedang hitamnya ketika tiba-tiba gadis ini tertegun. Dan ketika laki-laki itu menampakkan diri sepenuhnya dan Ye Uye In melihat siapa ini tiba-tiba gadis itu terpekik dan menubruk ke depan, melepaskan pedangnya. Hon Hon, Giam Leong, pemuda ini, tersenyum. Dia memang menjaga hutan itu melindungi teman-temannya. Tidak semua temannya sembuh karena Ciu Goan Sui sendiri juga masih harus beristirahat sehari dua lagi, setelah itu baru akan meneruskan perjalanan, karena betapapun tempat itu masih cukup dekat dengan kota raja. Maka begitu dia melihat bayangan gadis ini dan terkejut serta heran, ada apa Ye Uye In muncul dan masuk seperti musuh. Maka dia menegur dan tadi menekpuk pundak gadis itu untuk akhirnya lenyap ketika si gadis menyerang. Ya, aku, Ciam Leong, pemuda ini, tersenyum karena Ye Uye In memanggilnya dengan nama Hon Hon. Memang itulah dulu namanya sebelum dia mengetahui rahasia dirinya, bahwa dia ternyata adalah keturunan mendiang si Golok Maut dan bukannya putra Pek Jit Kiam Jubeng Tan. Tapi ketika Ye Uye In menubruk dan memeluknya, gadis ini gerang bukan main bertemu sahabat lama maka Giam Leong jengah dan mendorong perlahan pundak gadis itu, bertanya. Ada apa kau di sini, mencari apa? Ah, Ye Uye In juga sadar, tersipu jengah. Aku mencari musuh besarku, Hon Hon. Bocah bernama Giam Leong. Giam Leong? Ya, bocah keparat itu. Dia telah mengacau dan merusak istana. Aku ingin mencarinya dan bagaimana kau ada di sini pula. Sedang berbuat apa? Dan, eh kenapa rambutmu itu? Kenapa merah marong seperti api menyala? Kau mengecatnya? Giam Leong tertegun. Diberondong dan ditanyai bertubi-tubi begini membuat ia tak dapat segera menjawab. Giam Leong mundur terhenyak. Ye Uye In hendak mencarinya, bukan sebagai. Hon Hon melainkan sebagai Giam Leong, dan karena nada bicara gadis itu jelas menyatakan permusuhan, Giam Leong tertegun dan curiga maka pemuda ini mengerutkan kening dan sadar ketika gadis itu menegurnya. Ada apa? Kenapa kau terkejut? Tidak, tidak apa-apa, pemuda ini segera dapat menguasai dirinya lagi. Aku heran dengan sikapmu, Ye Uye In. Kenapa kau marah-marah dan hendak mencari pemuda itu? Apakah dia juga memusuhimu? Hektometer, gadis ini pun mengerutkan kening, curiga. Kau aneh dan lucu sekali, Hon Hon. Masa tidak tahu akan sepak terjang pemuda itu di istana. Dia mengacau dan menimbulkan huru hara. Lalu apa maksudmu? Apa maumu? Aku hendak membunuh pemuda itu, Min Yem Leong menangkapnya. Hektometer, kau serius, Ye Uye In. Kau tidak main-main. Siapa main-main? Kau aneh dan mengherankan sekali. Kau ini yang main-main. Baik, kalau begitu apa hubunganmu dengan itu? Kenapa kau membela istana? Ye Uye In tertegun. Dia heran oleh sikap temannya ini yang rupanya tidak mendukung dirinya. Hon Hon seolah dingin-dingin saja dan tak acuh, hal yang membuat dia curiga. Dan ketika dua pasang meti mereka bertemu dan Ye Uye In tak jadi menyatakan bahwa dia putri Choa Ong ya, tentu saja erat hubungannya maka gadis ini memancing. Aku merasa terlibat karena itu adalah pemerontakan. Giam Leong dan teman-temannya itu pemberontak, dan karena mereka pemberontak maka seluruh rakyat tentu saja harus memusuhi mereka. Kau tentunya juga harus bersikap seperti ini, membantu istana dan membunuh pemuda itu. Hektometer Giam Leong tertawa dingin. Urusan ini kupikir lain, Ye Uye In. Justeru aku setuju dengan sepak terjang pemuda itu. Dia dan teman-temannya bukan pemberontak. Melainkan pejuang. Dan karena kau tak tahu siapa pemberontak siapa pejuang baiklah kita tak usah bicara tentang ini. Barangkali kita akan berbeda pendapat. Kau membela pemberontak-pemberontak itu bukan pemberontak, melainkan pejuang. Ah, mereka pengikut Chuan, Hon Hon. Mereka itu pemberontak. Hektometer, sebaiknya tak usah bicara tentang ini. Kita bukan musuh, dan kau pun ternyata bukan antek istana. Kau hanya ikut-ikutan saja, Ye Uye In, terbawa oleh rasa patriotmu. Bagus, aku kagum. Tapi jangan keras-keras atau teman-temanku nanti mendengar. Namun baru saja Glam Leong menutup kata-katanya mendadak berkelebat sebuah bayangan wanita. Leong Ji, siapa ini dan ketika Ye Uye In terkejut karena temannya dipanggil Leong Ji, anak Leong, maka bersamaan itu pula berkelebatan bayangan-bayangan lain dan berturut-turut muncul orang-orang gagah berpakaian hitam-hitam. Siaw Hiap, siapa gadis ini? Giam Leong terkejut. Dia sudah khawatir bahwa jangan-jangan suara keras yang dikeluarkan temannya itu terdengar oleh ibu atau teman-temannya. Mereka memang tak jauh di situ dan dia pun terlambat mencegah gadis ini. Dan ketika Chiu Goan Sui dan teman-temannya muncul, mereka terbelalak melihat kedatangan Ye Uye In maka Ye Uye In sendiri tertegun melihat orang-orang itu. Curiga. Siapa mereka ini? Giam Leong menarik napas panjang. Agaknya, dia tak dapat menyembunyikan diri lagi. Ye Uye In, yang mengenalnya sebagai Hon Hon akan segera mengenalnya sebagai Giam Leong, tokoh pemberontak itu. Tapi karena masing-masing pihak bertanya dan ibu serta Chiu Goan Sui juga harus dijawab maka cepat dia memegang bahu gadis itu dan memperkenalkan. Dia ini adalah sahabatku, kebetulan saja datang. Namanya Ye Uye In. Harap kalian tidak salah paham dan curiga yang bukan-bukan. Hei Hei, kapan kau berkenalan dengan gadis, Leong Ji? Kenapa tidak pernah memberitahu ibumu? Maaf, pemuda itu tersipu merah. Gadis ini ku kenal secara kebetulan, ibu. Dia adalah Jing Chi To yang amat liai, Ye Uye In yang pemberani dan dulu suka mengganggu orang. Jing Chi To, copet seribu jari? Kerjanya mencopet. Giam Leong tersenyum asam. Dia terpaksa memberitahu bahwa pekerjaan mencopet bukanlah mata pencarian gadis itu. Gadis ini hanya melampiaskan watak nakalnya saja dengan menggoda atau mengganggu orang, karena banyak hasil copetan diberikan kepada fakir M. Iskin dan tak dipakai untuk diri sendiri. Dan ketika Wi Hong terkekeh dan mengangguk-angguk, mengerti, makanya itu bersinar memandang Ye Uye In. Kau mengagumkan, gagah dan cantik. Sudah lama berkenalan dengan puteraku? Ye Uye In tertegun. Hu Jin adalah ibu Hon Hon? Ya, aku ibunya. Tapi namanya yang benar bukan Hon Hon? Dia Giam Leong, Sin Giam Leong. Apa Ye Uye In terpekik, mencelat kaget. Giam Leong. Jadi, jadi. Benar, Giam Leong tersenyum, menyambar dan menangkap lengan temannya itu lagi. Akulah orang yang kacari-cari, Ye Uye In. Kau salah paham dan agaknya sekarang harus dijelaskan. Hei Ii dan Giam Leong yang terkejut dan melonjak bagai disengat lebah tiba-tiba melihat sinar hitam menabas tangannya. Dia sedang menyambar lengan gadis itu untuk ditangkap secara bersahabat, sama sekali tak menduga bahwa Ye Uye In mencabut pedang hitamnya dan langsung menyerang. Dan karena dia tak menduga tapi secepat itu pula dia mengerahkan Sinkang menerima bacokan maka ujung bajunya memberebet tapi pedang terpental bertemu jari-jari Giam Leong yang kebal. Aih, tak beret. Ye Uye In berjungkir balik dengan muka pucat. Gadis itu gagal dan terhoyung oleh Sinkang Giam Leong, matanya berapi-api, muka tiba-tiba merah padam bagai dibakar. Dan ketika Giam Leong tertegun sementara ibunya dan semua orang terkejut, gadis itu memandang penuh nafsu membunuh maka Ye Uye In berteriak. Giam Leong, aku musuh besarmu, aku akan membunuhmu. Ah, tak kusangka kalau kau adalah keturunan si golok maut Sinkang. Mampuslah dan pedang yang menerjang lagi diikuti bayangan si gadis tiba-tiba bergulung naik turun menyambar-nyambar Giam Leong. Giam Leong terkejut dan tentu saja terheran-heran, mengelak dan menangkis dan pedang pun terpental bertemu kuku jarinya. Dan ketika gadis itu melengking-lengking dan menyerang semakin hebat maka Giam Leong mengebutkan lengan bajunya menggubat pedang hitam itu, yang saat itu mendesing membacok kepalanya. Kau aneh, kau seperti setan kelaparan. Hentikan seranganmu dan kenapa kau marah-marah, Ye Uye In. Kenapa kau menganggap aku musuh besarmu yang harus kau bunuh dan ketika pedang ditangkis dan tergubat, Giam Leong menarik. Dan gadis itu tak tahan maka Ye Uye In terpelanting dan marah karena pedangnya terampas. Serahkan pedangku, atau kau boleh bunuh aku. Hektometer Wihang tiba-tiba berkelebat, marah oleh sikap gadis ini. Kau kiranya liar dan tak tahu aturan, bocah. Roboh dan tutup mulutmu namun ketika jarinya itu terpental menotok, Wihang ingin merobohkan tetapi gagal maka Ye Uye In sudah bergulingan Mi loncat bangun dengan wajah kehitam-hitaman. Marah besar.